Kita awali Yogyakarta hari ini dengan informasi pertama, Saudara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan mendesaknya penghapusan atau roya fidusia pada notaris di DIA. Hingga saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat masih ada 13 ribu data fidusia yang belum dihapus meskipun debitur atau pihak pengutang sudah melunasi pinjamannya. Saat sosialisasi layanan fidusia kepada para notaris di Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto mengungkapkan, saat ini total keseluruhan data pendaftaran fidusia yang belum dilakukan penghapusan di DIA sebanyak 13 ribu data. Menurut Agung, jaminan fidusia yang belum dihapus oleh bank atau leasing sebagai penerima fidusia bakal merugikan para debitur atau nasabah karena meski utangnya telah lunas, mereka tetap dianggap masih menunggak. Selain itu, mereka juga tidak dapat menggunakan objek jaminan fidusia tersebut untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan ke bank lain. Menurutnya, notaris memiliki peran penting dalam penghapusan itu karena pihak perbankan atau leasing biasanya memberikan kuasa kepada notaris terkait pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, Agung berharap para notaris yang memiliki hak akses data jaminan fidusia dapat meminta bank atau leasing untuk segera melakukan penghapusan jaminan fidusia bagi para nasabah yang utangnya sudah lunas. Kenan ini ada 13 ribu ya, yang di Jogja ini ya, yang belum dihapuskan. Ini sudah lunas berarti ya, sudah lunas. Jadi pihak peminjam itu yang kelising, itu sudah dilunasi. Namun oleh penerima kuasa, penerima jaminan fidusia, baik itu leasing maupun bank, itu belum dihapuskan. Jadi seolah-olah peminjam itu masih punya hutang, masih punya pinjaman. Nah ini nah, yuk kita coba melihat matahari juga supaya nanti menghimbau pihak perbankan di Sing, supaya yang di bitur yang sudah selesai itu dapat dihapuskan jaminan fidusia. Agung menargetkan sebanyak 13 ribu jaminan fidusia yang telah berakhir jangka waktu penjaminannya dapat dihapuskan seluruhnya pada 2024. Pihaknya memastikan, Kemenkum Hamdiye akan melakukan pengawasan terhadap notaris, perbankan, serta lising yang lambat melakukan penghapusan. Demikian Osyani Putri dan Agung Nugroho, TVRI Yogyakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!